Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di channel Bunda Senfrid bagaimana kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat warah fiat ya kali ini saya akan mengulas tentang manfaat dari buatin dan juga daun buatin bagi kesehatan oke teman-teman cekidot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah sekarang kita akan mengulas tentang buatin apa itu buatin teman-teman mungkin sudah tahu ya buatin ini adalah buah yang dari timur tengah gitu ya atau buatin ini juga disebut sebagai buah arah yang ada di dalam Al-Quran nah buatin ini memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh kita nah saya akan menceritakan atau mengulas ya tentang manfaat apa aja yang dapat diberikan oleh buatin dan juga daun buatin ini jadi kalau kita punya tanaman buatin ini kita bisa memanfaatkan buahnya namun juga bisa memanfaatkan daunnya jadi semuanya sangat bermanfaat ya bagi kita nah yang pertama manfaat dari buatin yaitu menjaga berat badan wah ini nih paling disukain para cewek-cewek ya nah karena pada buatin ini dia mempunyai serat yang baik sehingga dapat melancarkan metabolisme tubuh dan pencernaan nah yang kedua adalah mengatasi hipertensi nah buat yang punya hipertensi nih nah dia ini mempunyai kandungan kalium dan rendah akan sodium jadi kandungan tersebut dapat mengatasi hipertensi yang sebagai bahan alami yang dapat menenangkan sarap nah kemudian adalah mencegah sembelit nah saat serat yang bekerja untuk menambah masa dalam usus akan terangsang untuk bergerak dan menyebabkan sembelit maupun diare dapat dicegah dan menghilang nah yang keempat adalah bantu mencegah kanker nah manfaat buatin untuk kesehatan dapat membantu mencegah kanker asam lemak dan venol yang tergantung di dalam buatin dapat menurunkan risiko terkena kanker kulit nah yang kelima adalah bantu melancarkan pencernaan ya karena adanya serat itu ya nah yang keenam mengobati disfungsi seksual nah ini nih karena jadi daripada ya kita memakai suplemen ataupun obat-obat kuat yang lain nah kalau di dalam buatin ini dia mempunyai kandungan dan juga mineral ya mempunyai kandungan vitamin dan juga mineral nah jadi buatin ini didapat direndam dalam susu semaleman nah ini dapat mengobati disfungsi seksual nah yang ketujuh mencegah penyakit jantung koroner nah karena di dalam buatin ini ada kandungan venol asam lemak omega 3 serta asam lemak omega 6 yang dipercaya memiliki manfaat untuk mengurangi resiko terkena jantung koronan yang kedelapan dapat memperkuat tulangnya karena di dalam buatin ini dia mempunyai kandungan kalsium yang tinggi dan juga kandungan yang kaya akan fosfor yang mendorong pembentukan tulang dan membantu regenerasi jika ada kerusakan atau degradasi pada tulang yang kesembilan adalah mampu meningkatkan imunitas tubuh nah ada saat sekarang ini kan ya lagi musim covid ya nah jadi ini dapat meningkatkan imunitas tubuh jadi banyak-banyak makan buatin ya nah karena di dalam kandungan buatin ini mengandung multivitamin dan mineral yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi adanya antioksidan dalam buatin juga dapat membantu radikal bebas yang bisa memicu kerusakan di dalam tubuh kalau yang tadi itu adalah manfaat dari buah tin sekarang akan diceritakan lagi yaitu manfaat dari daunnya nah daun tin ini berfungsi sebagai imunomodulator ya hal ini dikarenakan daun tin dapat mengatur sistem kekebalan tubuh hal ini telah diperkuat pada hasil riset yang mengatakan bahwa daun tin bisa merangsang produksi antibody dan produksi sel limfosid sehingga mampu menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh daun tin merupakan sumber vitamin A, B1, dan B2 yang baik daun tin juga mengandung kalsium, zat besi, fospor, mangan, natrium, dan kalium seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada banyak manfaat kesehatan dari mengkonsumsi daun tin manfaat daun tin bagi kesehatan yang pertama manfaat daun tin itu mengatasi diabetes organisasi kesehatan dunia WHO telah menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan tanaman tradisional untuk membantu mengobati diabetes para peneliti ini telah mencatat efek perlindungan hati dan penurunan glukosa dari buatin dikutip dari Life Strong sifat anti diabetes dari daun tin merupakan termasuk manfaat daun tin yang paling terkenal saat dikonsumsi oleh pengidap diabetes daun tin justru menurunkan jumlah insulin yang dibutuhkan tubuh penelitian tentang hal ini sangat terbatas namun jurnal National Library of Medicine menemukan bahwa pada 8 peserta terjadi penurunan kadar glukosa setelah mereka mengkonsumsi estrak daun tin peserta penelitian juga membutuhkan dosis insulin yang lebih rendah ketika mereka aktif mengkonsumsi estrak daun tin dalam jurnal Pharmaceutical Biology yang merupakan tikus dengan diabetes tipe 2 para peneliti menemukan bahwa estrak daun tin dapat meningkatkan kadar insulin dan menurunkan kadar glukosa kedua manfaat daun tin menurunkan kadar triglycerida seiring dengan sifat anti diabetesnya manfaat daun tin juga telah terbukti menurunkan kadar triglycerida di dalam tubuh triglycerida adalah bentuk penyimpanan lemak di dalam tubuh meskipun pasokan triglycerida tertentu diperlukan untuk kesehatan dan fungsi tubuh yang tepat terlalu banyak triglycerida sangat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit jantung namun diet dengan konsumsi daun tin secara teratur dapat membantu menurunkan resiko kesehatan ini karena secara bertahap menurunkan kadar triglycerida yang ketiga manfaat daun tin sebagai anti kanker banyak penelitian tabung reaksi dilakukan untuk melihat efek daun tin pada sel kanker hasilnya sangat positif bahkan juga diklaim sangat menjanjikan daun tin dan getah alami dari pohon tin telah menunjukkan aktivitas anti tumor terhadap kanker usur besar manusia kanker payudara, kanker cervix, dan sel kanker hati menurut jurnal national library of medicine namun ini tidak berarti bahwa makanan atau mengkonsumsi daun tin akan memberikan efek yang langsung pada penderita kanker manfaat daun tin untuk mengatasi masalah pernapasan buah tin memiliki kandungan lendir yang tinggi sehingga ideal untuk meredakan selaput lendir yang teriritasi pada seluruh pernapasan jus buah tin dapat digunakan untuk mengobati tenggorokan dan masalah terkait seperti sakit tenggorokan, batuk rejan, asma, radang tenggorokan, dan bronchitis nah berikutnya lagi yaitu untuk menjaga kesehatan hati buah tin membersihkan empedu atau penyaring di hati sehingga mampu meningkatkan kesehatan hati sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak yang dibuat dari daun tin menunjukkan aktivitas hepatoprotektif pada tikus membuka jalan untuk penggunaannya dalam mencegah kerusakan hati nah yang berikutnya lagi adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi ini sama aja ya kayak buahnya tadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi buah tin ini dan buah dan daunnya ya mampu membunuh bakteri, virus, dan cacing gelang di dalam tubuh manusia ini sangat baik karena jika tidak bateri, virus, dan cacing dapat menyebabkan masalah kesehatan nah ini lagi berikutnya adalah sama seperti buahnya juga mencegah konsipasi dan menurunkan berat badan jadi hampir sama aja ya seperti buahnya jadi daunnya juga manfaatnya hampir sama jadi dia ini menjaga kadar kolektor baik dan meningkatkan serta mempercepat fungsi sistem percernakan nah itu adalah merupakan yang tadi saya sebutkan yang tadi ya yang udah sebelumnya itu di atas itu adalah manfaat dari buah serta daunnya juga berarti sangat bermanfaat banget ya jadi teman-teman kalau bisa nanum tuh buatin di rumah nah jadi kita dapat mengambil banyak manfaat dari mengkonsumsi buah maupun si daunnya konsumsi secara bijak ya teman-teman apabila digunakan untuk pengobatan serta ini yang lebih penting nih konsultasi dulu kepada dokter teman-teman yang mempunyai riwayat penyakit tertentu nih jadi konsultasi dok kalau penyakit ini saya pengen konsumsi nih daun tin benar gak saya boleh gak gitu jadi konsultasi dulu ya nah karena kalau tidak dikonsultasikan takutnya ada efek samping yang dapat diberikan kepada penderita karena ini penelitian ini umum ya jadi lebih general itu tidak berfokus pada satu penderita sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton tetap jaga kesehatan ya selalu bahagia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati